Oke jadi di video kali ini saya akan nge-review Arnett DMX lagi nih ya Arnett DMX 512 1 Universe Ini gue sarankan buat di klub-klub itu kan kebanyakan di klub itu Banyakan pakai DMX 240 gitu ya Krokodil sedangkan naruhnya itu di atas Untuk membuat syarikatnya itu susah Nah kalau di klub itu komputer itu pasti ada Wajib pasti komputer itu ya pasti ada Nah gue sarankan pakai ini nih Pakai kontrolnya pakai komputer Karena gue kesel gitu ya Setiap nyeting-nyeting Pakai DMX-nya DMX 240 Krokodil Terus yang punya itu pengen request kayak gini Kayak gini Ya gue bilang gak bisa lah Mendingan pakai komputer aja gitu ya Jadi biar enak Mau lu mau kayak gimana aja yaudah gue ikutin pengen kayak gimana efeknya Nah gue bisa pakai Arnett Di satinya pakai PC gitu ya Oke jadi disini gue taruh gue colokin dulu powernya Nah powernya udah nyala Terus disini ini RG45 nya RG45 nya Nah klik ini powernya belum eh Setiap Ini powernya udah nyala Powernya udah nyala Nah disini setting IP-nya ya Disini setting IP-nya Pilih ke setting Terus ke network Ke ethernet Terus ke design adapter option Tidak klik kanan Terus properties Sininya IP-4 Terus IP-nya dirubah menjadi 2 Spasi 0 Spasi 0 10 Terus subnet smutnya 25500 Oke disini close Terus di close lagi Terus disini di check Ada Arnett dominator nya ya Jadi mode ngecek Ada apa enggak Nah disini udah ada Di refresh Nah Arnett mx Nah ini ya Oke Disini gue mau setting Cara connect ke Grandman nya ya Output ke Grandman Ntar gue colokin dulu Ininya Hot Nah Yaudah Slipper led Oke Saya disiwa pake Untuk output Grandman nya ya Jadi untuk Grandman nya Grandman 1 2 Nah disini Ke Manet lock control Nah disininya udah Masih 127 ya Jadi disetting ke IP-910 Ini Channel 2 Klik start Nah disini tinggal di restart Di close Terus di restart lagi Grandman nya Save Nah Setelah itu Dibuka lagi Grandman nya Klik ke Setup lagi Terus yang control nya Ini di create Nah ini udah sama 2012 2010 Terus di create Setelah itu Ke Configuration nya Ininya 2000 2010 Di enter Terus yang ini juga sama Di enter Di close Terus yang Network pro control nya Ini Arnett output nya Di Centang ya Supaya hidup Nah Ini Arnett output Terus Nodenya Disini Mode broadcast 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 Sudah Nah disini Sudah Pads Ya Pads Coba di Terus di Add Di add Ya Boom Nah ini udah Nyalah Parlet nya Parlet nya Parlet Color Arnett Nah ada ring nya Jalan Jalan Sudah Ini udah connect Settingan yang Draman nya Cuman Seperti itu Oke Terus Ke Sini Nih Ke Onyx Nah disini Kalau onyx itu Otomatis Ya Nggak ada Settingan Ya Jadi Arnett itu Output Output nya Otomatis Output nya Continue Nah disini Sudah Otomatis Ya Parlet Enable Enable Disini Gue udah Page Par Pads Pinset Pools Boom Nah ini udah Nyalah Color Nah disini Radi jalan 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 Udah Jalan Kalau onyx Dia nggak ada Settingan Dia otomatis Langsung Kalau onyx Ya Ini otomatis Oke Dicleer Terus Gue coba Disini Nah yang paling Gampang itu KLC Ya KLC Mudah Cukup Centang Ininya Aja Nih Apa IP Nya IP Address Nya Nih 20 10 Output Nyalih Centang Udah Seperti Itu Doang Terus Disini Dimer End Itu Kan KLC Cuman Segitu Doang Terus Punya Satu Lagi Koa Ke Settingan Trapolet Dulu Nah disini untuk settingannya Pergi ke system Terus ke DMX setting Nah disini ada Broadcase Disini kita Nah yang ini Terus disini klik Nah disini udah ada Terus ininya tekan Nah ininya outputnya Ethernet ya Nah jadi ini jadi klik nih Tanda selunya di klik Terus yang ini ethernet Kalau gak keliatan nih Ethernet Oke di close Terus kita klik Tanda selunya terkecil Oke Nah ini juga ngejala Oke ya Ini red Red Baru ini Biru Biru Coba saya red Green Blue Oke sip Tinggal mempelajari Softwarenya aja ya Gak gampang Ini softwarenya pengen apa aja Ini arnet Tinggal pelajari aja Oke sih Sekian dan terima kasih ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax